Kepala Puslat Bangka PMLAN Makassar Dr. Andi Taufik MSI resmi melantik sebanyak 39 peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 1 tahun 2020. Pada Jumat 26 Juni 2020, di ruang pola kantor Bupati Pangkep dengan menggunakan protokol kesehatan. Disebutkan ada sebanyak 40 peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas. Namun ada satu orang yang mengundurkan diri dikarenakan masalah kesehatan. 39 peserta yang mengikuti pelatihan ini dinyatakan lulus. Dengan predikat sangat memuaskan sebanyak 12 orang, memuaskan sebanyak 25 orang, dan baik sebanyak 2 orang. Upacara pelepasan peserta PKP Angkatan 1 Kabupaten Pangkep dihadiri oleh Kepala Puslat Bangka MPLAN Makassar, Dr. Andi Taufik MSI, Wakil Bupati Pangkep Syahban Samana, Sekretaris Daerah Haji Jumliati, Perwakilan DPRD Pangkep, dan para mentor. Ada pun yang mendapatkan penghargaan untuk inovasi terbaik peserta PKP Angkatan 1, yakni terbaik 1 Tenryawaru Anwar ST, dengan inovasi Bontokio Gogrin, inovasi terbaik kedua oleh Ridha Musyawara ST, dan terbaik ketiga oleh Mas Naini SKP NSMKP. Untuk penghargaan khusus The Care Reformer diberikan kepada Edi Suharyadi dari Dinas Kominfo Kabupaten Pangkep. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih besar-besarnya, bersyukur kepada Allah, hari ini penutupan, mendapat penghargaan, komunitas terbaik, terkait inovasi kami, aksi perubahan kami, di perhatian kepemimpinan pengawas angkatan pertama tahun 2020. Tanya ucapan terasa terima kasih kepada tim kerja, kepada Bapak Bupati Pangke, Bapak Bupati dan sebagainya. Yang pemerintah, kami pemerintah, kami pemerintah, kami pemerintah, kami pemerintah, BKPSNF sebagai penyelenggara pusat bangka impelan, yang telah mengharapkan kami. Pada sambutan Dr. Andi Taufik mengatakan, sebuah inovasi memiliki masa depan dan bersifat sustainable, sehingga bisa menaikkan daya saing suatu daerah, serta para alumni diharapkan terus-menerus menumbuhkan pemikiran positif dan solusi terhadap berbagai permasalahan. Pada wawancaranya, Kepala Puslat Bangka MP Makassar mengatakan, para pejabat pangkep yang mengikuti ujian hasilnya sangatlah bagus. Dan jumlah pejabat yang mendapat predikat sangat memuaskan melebihi dari BES10, apalagi saat pengerjaan proyek dilakukan pada saat pandemi COVID-19, di mana banyaknya keterbatasan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan juga anggaran pun dikurangi, tetapi mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Pertama gini ya, saya sampaikan dulu selamat untuk semua pejabat-pejabat yang ada di pangkep ini, luar biasa gitu ya. Biasanya ada yang nggak lulus gitu, ini nggak lulus semua dan hasilnya sangat bagus ya. Jumlah pejabat yang mendapatkan predikat sangat memuaskan itu melebihi dari BES10 ya, karena sulitnya kita untuk memperbaiki itu ya, karena nilai-nilai mereka itu sangat tinggi dan mereka serius. Terus, apanya yang menarik ini? Yang menarik itu adalah karena mereka melakukannya di saat pandemi COVID-19 ya. Nah, coba Anda bayangkan kalau itu dilakukan dalam kondisi normal ya, nah tentu ini akan sangat lebih mengagumkan lagi prestasi kerja mereka, tapi ini karena ada keterbatasan, mereka tidak bisa ketemu dengan masyarakat, mereka tidak bisa apa-apa ya, mau kontak terbatas, resursis terbatas, anggaran juga digunting ya, tapi mereka masih bisa berbuat itu luar biasa. Jadi harapan kita ya mereka bisa lebih eksis lagi, lebih berbuat. Saya yakin itu mereka juga masih muda dan masih punya challenge ya, banyak pilihan ke depan dan mereka bisa berkarya lebih baik. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV